Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai memahami IP address bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari mengenai IP address v4 classless atau tanpa kelas. Oke, saya next. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui apa itu IP address. Dan kita juga sudah melakukan analogi dari IP address tersebut. Kita juga sudah tahu dua tipe IP address yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, di sini kita tetap akan membahas IPv4 ya. Nah, untuk metodenya, untuk metode dari IPv4 itu ada dua, classless dan classful. Untuk classful sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Dan untuk classless itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita akan masuk ke dalam materi mengenal IPv4 classless atau CIDR. Nah, CIDR ini kepanjangan dari classless inter-domain routing. Nah, IP classless atau tanpa kelas adalah pengembangan dari IP classful. Di mana tujuan dibuatnya classless ini adalah untuk tujuan penghematan penggunaan IP dan pengoptimalan kinerja broadcast. Nah, di sini memang ada permasalahan dari IP classful sendiri yang tidak dapat diselesaikan ya dengan IP classful. Yaitu adalah penggunaan IPnya yang terlalu boros. Jadi, terlalu banyak penggunaan IP dan yang kedua adalah kinerja dari broadcastnya kurang optimal. Karena IP yang digunakan juga tidak optimal. Maka dari itu dibuatlah IPv4 classless ini atau CIDR. Oke, kita akan membahas mengenai mengapa pengoptimalan kinerja broadcast itu penting. Oke, ini menjadi pertanyaan ya. Mengapa itu penting? Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana kinerja dari broadcast itu dengan menggunakan classful ya. Nah, di sini classful itu ya. Di sini IP class C ya. Kita gunakan yaitu 192. Jumlah IP yang dapat digunakan itu adalah 256. Nah, 256 ini itu adalah IP kasarnya. Jadi, belum dikurangi dengan broadcast dan network. Setelah kita kurangi 2, maka IP yang dapat kita gunakan untuk klien itu adalah 254 ya. Total klien yang bisa kita tampung. Itu 254. Nah, di sini pada gambar ini, itu kita menggunakan 4 buah komputer ya. 4 buah komputer artinya kita hanya mengambil 4 klien saja. Sementara kita memiliki sekitar 254 klien yang bisa kita gunakan. Ketika kita hanya menggunakan 4, hanya tersisa lagi 250 ya. Nah, sisa lagi 250 klien nih yang masih tidak digunakan. Broadcast ini, dia itu berfungsi ketika ada satu ini, satu komputer, dia itu mengirim pesan. Nah, satu komputer ini mengirim pesan, dia akan mengirim ke 254 alamat ini. Jadi, ke semua alamat dari kelompok jaringan tersebut. Sementara kita hanya menggunakan 4 saja. Jadi, otomatis si broadcast ini, ya, broadcast ini, pengoptimalan kinerjanya akan menurun. Nah, karena seharusnya dia bisa lebih cepat dengan hanya mengirim ke 4 klien saja. Tetapi dia harus mengirim sebanyak ke 250 lagi. Atau totalnya ke 254 klien. Nah, ini yang menjadi kendala di kelas full. Selain itu, di kelas full juga yang tadi kita tahu adalah kendalanya itu IP, ya, IP-nya ini. Totalnya itu 254, ya. Jadi, kalau kita lihat hanya ke pake 4, sisa 250 itu mau dibawa kemana? Ketika kita ada, ketika kita punya lab lagi, ya, lab baru. Nah, di sini, isi 4 komputer juga, nih. Di sini isi 4 komputer. 4 komputer, ya, isinya 4. Nah, di sini isi 4 komputer. Dengan kita menggunakan IP class full, kita sudah rugi sebanyak 500 IP atau 500 klien. Jadi, kita rugi sebanyak itu ketika kita menggunakan IP class full, namun penggunaan klien yang masuk ke jaringan kita itu sedikit. Nah, itu adalah mengapa kita membutuhkan classless. Jika kita menggunakan classless, kita bisa memilih host terdekat, ya. Jadi, kita tentukan dulu berapa banyak komputer yang ingin kita gunakan, kliennya kita berapa. Baru kita tentukan classless-nya. Ya, classless-nya atau bisa atau sering disebut. Atau sering disebut itu prefix. Nah, prefix itu yang mana? Yang slash 29. Nah, ini adalah prefix-nya. Prefix inilah nanti akan menentukan pada satu buah kelompok jaringan, itu bisa menggunakan berapa klien atau berapa IP. Nah, di sini kenapa saya memilih classless 29? Kita bisa lihat tabel prefix-nya terlebih dahulu, ya. Jadi, di sini saya akan membuka tabel prefix-nya. Nah, ini adalah tabel prefix-nya. Di sini kita lihat ada 33 prefix, ya. Dari angka 32 sampai angka 0. Nah, dari sebanyak 33 ini, sebenarnya kita cukup menggunakan, ya. Menggunakan, bentar. Prefix itu sampai 24 saja. Ini untuk latihan, ya. Latihan biasa kita hanya membutuhkan 24 saja. Karena di slash24 ini, itu IP klien yang kita dapatkan itu 256. Ini pun sudah cukup banyak. Bahkan untuk sebuah lab komputer, kadang satu lab komputer kan bisa saja berisi 50 atau 40. Itu sudah mentok di slash26. Bayangkan ketika kita melakukan settingan, tidak menggunakan classless ini. Itu pasti akan lebih banyak mengurangi ya, IP yang ada. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui adalah prefix ini. Nah, di sini satu lagi yang tadi kenapa prefix-nya slash29. Itu bisa kalian lihat. Di sini jumlah kliennya itu 8. Cuman ini masih kotor ya, belum dikurang broadcast sama network. Ketika dikurang, itu jumlahnya akan menjadi 6. Oke, kita balik ke slide lagi. Nah, di sini kita sudah tahu mengapa kita mengundangkan slash29 ya. Karena kita hanya membutuhkan, kita menggunakan ya, 4 klien di dalam jaringan kita. Yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, di sini jumlah IP yang dapat kita gunakan itu 8 kurang 2, yaitu adalah 6. Jadi, kita hanya mengosongkan 2 IP saja. Nah, ketika broadcast ini mengirim pesan, otomatis dia akan mengirim pesan ke 6 IP ini. Ke 6 IP ini, yang kalau kita lihat di gambar, itu ke 4 IP sudah kita gunakan. Dan 2 IP lagi tidak kita gunakan. Sekarang, kalau kalian bandingkan dengan yang tadi, dia mengirim sebanyak 254 IP ya, atau alamatnya itu sebanyak 254. Dengan 6, seberapa cepatkah, seberapa optimalkah broadcast itu bisa bekerja dengan menggunakan classless. Selain itu, kita lihat bahwa penggunaan IP-nya pun juga sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, ketika kita membuka sebuah jaringan baru, sebenarnya kita hanya perlu menggunakan IP ini dengan menambah atau mengganti network dan broadcast-nya saja. Nah, sekarang, sebelum kita lanjut, bagaimana caranya menghitung IP classless ya? Kalau IP classless kan gampang-gampang saja, kita tidak usah menghitung juga, kita bisa tahu. Tapi, untuk classless ini, kita harus menghitungnya. Pertama, kita sudah lihat tabel prefix tadi ya. Tabel prefix itu yang dari 32 sampai 0. Terus, pertanyaan yang paling sering itu adalah, 192.98.1.1.18, apakah termasuk class C? Nah, ini pertanyaannya kadang banyak ditanyakan. Sekali lagi, jika kita membahas classless, artinya tanpa kelas, kita tidak bisa mengkategorikan ini sebagai kelas C. Ya, karena di sini ada prefixnya. Yang kita bisa kategorikan adalah berapa jumlah IP dari class 18 ini. Cuma, karena classless ini adalah pengembangan dari class full, pasti masih ada saja karakteristik ya, yang tersimpan pada classless ini. Nah, contohnya, contohnya, di sini dapat kita kelompokkan. Nah, dari classless 8 sampai classless 15, itu karakteristiknya mirip seperti IP kelas A. Oke, dari 16 sampai 23, itu mirip seperti kelas B. Dan dari 24 sampai 23, itu mirip seperti kelas C. Nah, jadi kemiripan ini, atau karakteristik ini, memang tidak bisa dipisahkan dari IP address ya. Maka dari itu, dari awal saya sudah bilang bahwa kita harus mempelajari IP class full dulu. Jadi, ketika kita sudah tahu class full, untuk mempelajari classless, ini akan terasa lebih mudah. Ketimpang kalian belajar classless, lalu mencoba untuk melakukan sesuatu ya, settingan seperti LSM. Nah, setelah kalian sudah tahu itu, kita akan lanjut ke bagian settingannya. Nah, di sini, kita akan coba untuk cara menghitung classless ya, itu dengan slash 24 sampai 32. Caranya itu sebenarnya cukup mudah untuk slash 24 sampai 32. Di sini saya berikan contoh IPnya, 192.168.1.1.1 slash 26. Oke, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah slash 26 ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini, slash 26, dan octet terakhir ini. Nah, ini octet keempatnya. Untuk dari slash 24 sampai slash 32. Oke, mengapa saya bilang harus dilihat itu? Nah, kita akan tahu nanti ya, setelah kita membahas bagaimana cara menghitung IP classless ini. Yang perlu kita ketahui kedua itu adalah IP classless ini ya. Kita harus menghitung lima dasar, bisa saya bilang lima dasar. Itu adalah total IP, netmax, network, greenhouse, dan broadcast. Jadi, kita harus bisa menyet... Jadi, kita akan mencoba untuk mengetahui kelima hal ini. Agar kita bisa melakukan settingan IP classless atau prefix. Caranya adalah kita harus, pertama ya, kita harus mengkonversi netmax. Ini cara yang paling sistematis harusnya. Jika kalian tidak tahu cara membuat netmax itu menjadi binar, kalian cukup melakukan ini saja. Nah, jika kalian tidak bisa mengkonversi netmax menjadi binar, kalian bisa menggunakan cara... Nah, ini kan IPv4 tadi kita bilang panjangnya 32 bit. Ya kan? Jadi, kalian buat angka 1 sampai 26, lalu sisanya ya, jadi kalau kalian kurang aja 26 dikurang 32, sisanya itu kalian tulis angka 0. Nah, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Cuma, kalau kalian masih rasanya kurang ngeh dengan binari, kalian bisa dengan cara ini untuk mendapatkan nilai X ini. Oke. Untuk mendapatkan nilai X ini adalah dengan menghitung angka 0 ini. Ada berapa angka 0 di belakang? Ketika kalian sudah menemukan, di sini ada 6 angka 0, maka tinggal kalian pangkatkan saja. Jadi, 2 pangkat 6. Cara paling mudah sebenarnya itu adalah dengan cara... ini, angka terakhir ya. Oke, angka terakhir jadi... 32 dikurang 16. Hasilnya itu adalah... Eh, sorry bukan 16, yaitu 26. Hasilnya itu adalah 6. Oke. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Dari IP24 sampai 32, rinsenya adalah untuk mencari X ini. itu adalah IP32 dikurang prefix yang ada. Misalnya di sini saya ganti menjadi 27. Nah, di sini saya ganti jadi 27 misalnya. Maka di sini juga harus diganti menjadi 27. Oke ya. Di sini juga harus diganti menjadi 27. Nah, kalau di sini angkanya 27, maka sama dengan 5. Jadi, di sini X-nya kita berikan 5. Nah, itu mudahnya lah saya bilang. Mudahnya ketika kalian ingin mencari angka X ini. Ya. Itu rumus lainnya. Bisa... Saya tulis aja rumusnya itu bisa... 32 dikurang prefix. Oke, 32 dikurang prefix. Maka hasilnya akan sama. Ini untuk mendapatkan X-nya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan X-nya, tinggal kalian pangkatkan saja. Di sini, kita dapat 6 ya X-nya. Jadi, 32 dikurang 26. Itu 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, setelah kalian mendapatkan 64 ini, kalian masuk ke netmax. Sebenarnya netmax ini adalah yang paling awal kita dapatkan ya. Cuman, kalau kalian tidak menggunakan... Nah, ini... IP... binary. Kalian tidak menggunakan binary dengan cara menghitungnya. Itu netmax kita cari yang kedua. Dengan cara 256. Ya, 256 ini baku. Karena total dari 1 oktet itu 256 ya. Dikurang total IP. Nah, total IP itu yang mana? Yang ini, yang 64. Oke, yang 2 pangkat 6 ini adalah total IP-nya. Nah, 256 dikurang 64 itu adalah 192. Nah, di sini lagi saya tekankan. Yang perlu kalian perhatikan adalah oktet ini. Oktet keempatnya. 192 itu, ya. Ini hasil dari 256 ini kurang 64. Taruh di oktet keempat. Oke, saya rasa sudah mulai kebayang. Nah, lanjut ke network sekarang. Setelah kita mendapatkan netmax, network. Di sini, cara mendapatkan network itu adalah Y dibagi total IP dikali total IP. Y ini adalah oktet keempat. Oktet keempat. Oktet keempat. Dan dibagi total IP. Total IP itu 2 pangkat 6. Nah, di sini 1, ya. Y-nya itu 1. Dibagi 64 dikali 64. 1 dibagi 64 itu 0, sekian. Kalian ambil angka yang di depan koma, ya. Yaitu angka 0-nya. Kalian abaikan yang di belakang koma. Entah dia 8, pokoknya jangan bulatkan. Ambil angka di depan komanya saja. Lalu, 0 dikali 64 itu sama dengan 0. Jadi, ya, networknya ini bisa kita lihat 192.08.1.0. Hasil yang tadi kita dapatkan itu ditaruh di oktet terakhir, ya. Nah, lihat oktetnya terakhir. Jadi, tidak boleh ditaruh di oktet kedua untuk 124 sampai 32. Nah, untuk range host-nya, itu caranya tinggal total IP dikurang 2 ditambah network-nya. Nah, jadi total IP-nya 2 pangkat 6. Jadi, hasilnya 64 dikurang 2. Lalu, tinggal ditambah dengan network-nya ini. Hasilnya 0, jadi kita tinggal tambah 0. Maka, kita mendapatkan range IP-nya. 192.98.1.1 sampai 6.2. Nah, kita bisa menggunakan IP tersebut sebagai alamat client-nya nanti. Yang kelima, cara menentukan broadcast. Caranya sebenarnya simple. Kalian hanya lihat nih, IP terakhir dari range host. Tambah deh satu. Tambahnya di bagian yang oktet yang pertama. Oke. Nah, sampai sini. Jika memang kalian masih belum ada bayangan, coba kalian perhatikan aja ya. Di sini, cara menghitungnya seperti apa. Jika memang ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Nah, yang saya maksud di sini ya. Tadi kan saya sempat bilang IP24 sampai IP32 ini memiliki karakteristik IP kelas C. Karakteristiknya itu IP kelas C. Kenapa saya bilang memiliki karakteristik IP kelas C? Karena pertama itu adalah yang digantinya adalah oktet terakhirnya saja. Jadi, oktet ke-1 ini ya. Satu, dua, tiga. Tidak boleh diganti. Bisa kalian lihat dari network sampai ring host sampai broadcast. Yang berganti itu hanya di bagian oktet ke-4-nya saja. Nah, itu adalah salah satu karakteristik ya yang ada di kelas 24 sampai 32. Sebenarnya kalian hanya cukup mempelajari dulu sampai 24, 24 sampai 32. Cukup ini saja dulu. Karena untuk ke-slash yang selanjutnya itu akan sangat berat ya untuk menghitungnya sebenarnya. Dan pemahamannya juga sedikit berbeda. Dari 2-slash 24 sampai 32. Nah, selanjutnya ini saya akan tetap membahas untuk slash 16 dan 8. Biar kita tahu saja sih bagaimana perbedaan dan cara menghitungnya. Karena cara menghitungnya agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke IP atau prefix slash 16 sampai 32. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kalian harus memperhatikan yang paling pertama prefix-nya. Yang kedua oktet ke-3-nya. Oke. Berarti kan oktet ke-3 dan bagian prefix-nya ya. Nah, cara menghitung cara menghitung total IP. Gimana caranya? Caranya adalah untuk mencari X. Bisa dengan cara binary Atau dengan cara kalau di 16 itu kalian bisa gunakan cara Nah, ini. Jadi, caranya itu adalah 24 dikurang 18 ya. Kalau di sini, hasilnya itu 6. Rumusnya itu adalah 24 dikurang prefix kalian. Hasilnya itu akan mendapat sesuai dengan prefix-nya. Nah, ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari X ya. Untuk mencari X ini. Nah, ini. Cari ini. Oke. Nah, jika kalian sudah mendapatkan X itu tinggal kalian pangkatkan saja 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang menjadi perbedaan adalah di bagian total IP. Nih, bagian total nih. Kalian harus mengkalikan nih total IP yang sudah kalian pangkat tadi dengan 256. Maka, terbentuklah total IP yang dimiliki oleh slash 18. Ini memang masih kasar karena belum dikurang broadcast dan network. setelah kalian mendapatkan total IP tentu kita akan mencari netmax caranya sama cuman penempatan yang berbeda. Kalian bisa lihat kalau di IP slash 24 sampai 32 hasil penjumlahannya itu ditaruh di octet keempat tetapi untuk slash 16 sampai slash 32 itu ditaruh di octet ketiganya. Oke, ya. Ditaruh di octet ketiga. Untuk mencari network itu juga caranya sama tidak ada perbedaan. Dan di sini kebetulan hasilnya sama ya hasilnya 0 itu 0 ini kalian taruh di octet ketiga juga. Nih, di sini. ketika hasilnya ini 1 taruhlah di sini 1 bukan di bagian yang terakhir. Nah itu untuk network tidak ada perbedaan tidak ada terlalu jauh perbedaan menghitungnya hanya ada penambahan berapa di bagian total IP ini. Selanjutnya ada range host nah range host ini caranya itu agak sedikit berbeda karena ini dikurang 1 ya dikurang 1 bukan dikurang 2 jadi total IP dikurang 1 ditambah network total IPnya 64 dikurang 1 jadi 63 ditambah 0 hasil dari penyumlahan ini taruhlah di bagian octet ketiganya yang ini nah untuk octet terakhirnya ya ini sudah pasti yaitu 254 dan awalnya sudah pasti 1 beberapa pun itu untuk IP dari dari range prefix 16 sampai 23 untuk range hostnya di bagian octet keempat awalnya pasti 1 akhirnya pasti 254 untuk broadcastnya itu tinggal mengikuti bagian terakhir dari range hostnya yaitu 63.254 menjadi 63.255 nah dari sini kenapa saya bilang slash 16 sampai slash 23 itu mengambil karakteristik dari IP kelas B karena yang dapat kita ganti itu adalah 2 octet terakhir yaitu octet ketiga dan octet keempat kalau kita lihat di sini dari network sampai broadcast itu octet ke-1 dan ke-2 ini 1 dan 2 itu sama 192 68 ini juga sama dan broadcastnya juga sama nah itu untuk penjelasan dari slash 16 sampai slash 23 nah disini saya lanjut saja langsung untuk ke bagian terakhir kita yaitu slash 8 sampai slash 15 nah ini aduh ini sudah males sekali untuk menghitung ya sebenarnya untuk bagian total IP lagi saya sekali lagi saya beritahu untuk mendapatkan X bisa dengan cara binari seperti ini atau dengan cara menghitung desimal yaitu dengan cara menghitung 16 dikurang 10 sama dengan 6 atau 16 dikurang prefix nah ini ya prefixnya itu berapa tergantung dari slash di belakang ini nah ketika kita sudah mendapatkan X nya lagi-lagi kita pangkatkan sudah yang pangkatkan dia dapat 64 lalu 6 plat dikali 256 dikali 256 lagi jadilah total IP nya 4 juta kita kan tidak mungkin menggunakan total IP 4 juta ya untuk belajar bahkan dari itu saya bilang IP dari slash 8 sampai 15 dan 16 sampai 23 itu akan jarang kita gunakan bahkan menurut saya jarang akan digunakan selanjutnya mencari netmax caranya sama tidak ada perbedaan yang membedakan lagi-lagi di bagian ini nah octet keduanya yang dipakai lihat warna birunya disini warna birunya yang diganti itu adalah di octet kedua yang warna biru ini yang diganti ini sudah pasti 0 kalau mungkin tidak 0 kalau dia slash 8 sampai slash 15 lanjut itu ada network network pun sama cara menghitungnya yaitu Y dibagi total dan dikali total nah disini tadi sebelumnya kita Y nya itu satu-satu sekarang Y nya 168 jadi 168 dibagi 64 dikali 64 itu hasilnya 128 dan 128 ini ditaruh di octet keduanya oke saya lanjut langsung ke ring host nya itu caranya sama dengan yang 16 sampai slash 23 adalah dengan mengurangi 1 nah jadi network nya disini adalah 64 yang diperhatikan ini yang kalian gunakan pangkatnya itu dapat 64 bukan 14 juta 14 juta ini kalian abaikan saja yang perlu dilihat adalah ini 64 dikurang 1 itu sama dengan ditambah 128 ya itu sama dengan 191 kalau gak salah 191 lagi-lagi hasil yang tadi itu kalian taruh di octet ke 2 nya ini juga 198 ya taruh di octet ke 2 nya untuk ini ya ini sudah pasti dimulai dari 0.1 sampai 255 254 nah kalau kalian hitung aja ini itu totalnya 4 juta ya yang gak usah dihitung juga sih yang perlu kalian ketahui adalah dimana penaruhannya hasil yang kalian jumlahkan tadi yang terakhir ada broadcast tinggal kalian ikuti saja disini 255 254 255 255 jadinya nah oke itu untuk classless ya untuk classless kita sudah mencoba belajar di 8-15 16-23 dan 24-32 yang perlu kalian pahami lebih itu adalah di 24-32 ya jika memang ada kendala bisa kalian tanyakan ya sekian presentasi atau video kali ini mengenai IP classless dan cara menghitungnya semoga kalian bisa belajar ini dengan baik karena IP classless adalah dasar nanti atau fundamental yang harus kalian miliki jika kalian ingin lebih lanjut ke networking oke sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih